Selamat siang, Bapak dan Ibu, sebesar dan saudara berkasih di dalam Tuhan. Berjumpa lagi dalam renungan siang pada hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, tadi dahulu kita mau datang kepada Tuhan di dalam do'ah. Mari kita berdo'ah. Bapak di surga, terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan hari lepas hari. Terima kasih untuk setiap berkat-berkat Tuhan yang Tuhan curahkan bagi kami hari lepas hari. Kami bersyukur juga Tuhan Yesus. Kalau siang ini ya Tuhan Yesus, kami mau datang kepadamu Tuhan Yesus. Kami mau belajar firman Tuhan. Kami berdo'ah kudus yang tolong kami. Kudus yang membentuk kami, supaya kami boleh belajar dengan sungguh-sungguh, memahami, mengerti, serta memampukan kami untuk dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdo'ah haleluya. Amin. Bapak dan Ibu terkasih di dalam Tuhan, tema renungan siang hari ini, yaitu, tidur minyak di tengah pergunungan. Dan firman Tuhan, terambil dari Mas Nur, pasal 3, ayat yang ke-6, yang bergunung demikian. Aku memberikan diri yang ditidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Bapak, Ibu, tentu kita semua membutuhkan istirahat yang cukup, tidur yang minyak. Karena, dengan tidur yang minyak, tentu kita akan bangun dengan tubuh jasman yang sehat, wajah yang pres, dan semangat untuk melakukan aktivitas. Namun, jika kita kurang cukup dalam istirahat, tentu mengganggu kesehatan tubuh jasman kita. Kita bangun dengan tubuh yang lemas, dan tidak semangat untuk melakukan aktivitas tentunya. Nah, apa sih yang menjadi kendala untuk kita istirahat tidur dengannya? Yaitu salah satunya pergumulan beban hidup yang seringkali menjadi beban pikiran kita. Bagi itu tentang keolahman, sekolah, pekerjaan, yang menjadi beban pikiran kita, kita bawa dalam istirahat tidur kita. Nah, Bapak-Ibu, tentu kita semua ingin memiliki kualitas tidur yang baik, yang cukup untuk menjalankan kehidupan kita. Bapak-Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Mas Nur pasal tiga ayat 6 ini adalah kerinduan bagi setiap kita untuk dapat istirahat dengan ini. Dan, Mas Nur ini pun ditulis oleh Raja Daud, di mana saat itu Raja Daud sedang mengalami beban hidup yang sangat berat, yaitu sedang dalam pelarian untuk menghindar dari kejaran Absalom anaknya yang saat itu Melkudeta. Yang saat itu Raja Absalom ingin merebut takat kerajaan Daud. Bahkan, malah Daud pun yang diinginkan oleh Absalom anak di sendiri. Jika kita bayangkan Bapak-Ibu, tentu saat itu Raja Daud tidak sedang dalam keadaan aman, dia sedang mengalami hari-hari yang sangat berat. Karena, pengikut Absalom tidaklah sedikit, sehingga ia lari dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan, mungkin untuk tidur pun, ia tidak akan merasa tenang, tidak mengalami tidur yang menyenang. Itu yang kita pikirkan ya. tetapi berbeda dengan apa yang dialami oleh Raja Daud saat itu. Di tengah-tengah situasi yang berat, di tengah-tengah kegumulan hidup yang berat untuk menghindar dari anak Absalom, Raja Daud mengalami sesuatu yang sangat berbeda. Ia bisa tidur dengan minat, padahal saat itu sedang mengalami kegumulan yang sangat kurat. Apa yang menjadi Raja Daud bisa istirahat dan tidur ini? Yaitu satu, Daud memiliki kemenangan akal yang baik, Allah yang dia sembah selama dalam hidupnya. Dan yang kemudian, Daud juga menghidupi kemenangan Allah itu dengan himan, bukan dengan menurut kata orang. Tetapi dia mengalami pengenalan itu menghidupinya hari lepas hari. Dan yang ketiga, dia memiliki pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan sampai bisa berkata sebab Tuhan menopang aku. Pengalaman yang dia alami hari lepas hari suruh sangat Daud untuk terus menjalani kehidupannya di tengah-tengah pergurungannya. Bapak Ibu, Daud mengenal dan percayai dan juga mengalami Tuhan sebagai sumber pertolongan yang terbak yang tidak terbatas kuasanya. Tetapi Daud tidak selesai di situ saja dengan sikap Daud yang dilakukannya ia tetap mempercayakan diri hanya kepada Tuhan sehingga ia masih bisa merasakan istirahat di diri lainnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Allah yang dikenal dipercaya dan dialami oleh Daud adalah Allah yang saat ini kita kenal di dalam pribadi Yesus. Yesus bisa tetap tenang bahkan tertidur saat badan mengerjau kapal sementara murid-muridnya senyapan ketakutan saat itu. Yesus tetap tenang karena dia Allah. Nah, Bapak Ibu Yesus Yesus yang kita kenal adalah Yesus yang berkuasa dan tahu apa yang harus dia perbuang. Peristiwa ini seharusnya membuat kita anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak merakukan akan kuasa Tuhan. Sama seperti Daud yang mengandalkan dan tidak merakukan kuasa Tuhan. Tuhan Yesus mempunyai cara untuk menyelesaikan setiap pergumulan yang kita hadapi dan yang tertutup dengan caranya Tuhan sendiri. Nah, Bapak Ibu hidup ini penuh dengan dikaliku setiap kita memiliki pergumulan dan masalah masing-masing. bagaimana kita menikapi permasalahan itu tergantung dari kita pribadi dan pas pribadi. Tentu kita belajar dari ketiga sikap Daud itu supaya kita dapat istirahat dengan dia, tidur dengan dia, meskipun pergumulan itu masih ada. Karena kita percaya bahwa kita mempunyai itu luar biasa. dan pertanyaannya untuk kita apakah pergumulan yang sedang kita hadapi? Sudahkah kita menyerahkan setiap pergumulan kita kepada Tuhan? Atau kita melakukan dengan cara kita? Mari Bapak Ibu kita mulai belajar dari sikap Daud ini yaitu mempercayai Tuhan mengalami janji-janji Tuhan di dalam setiap tentanan kehidupan pergumulan kita. Apapun pergumulan kita, yakinlah Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita, Tuhan Yesus yang akan membukakan jalan di setiap pergumulan yang kita hadapi. Sampai di sini penulang filman pada hari ini adalah kita terus menerus menyerahkan beban hidup kita dan hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus yang mampu menolong kita dan menyelesaikan setiap pergumulan hidup kita. Mari kita tanggalkan semua beban kita kepada Tuhan supaya waktu istirahat kita waktu tidur kita tidak terganggu oleh apapun kita boleh mengalami istirahat yang cukup tidur yang tenang di dalam dan bersama dengan Tuhan terima kasih sampai di sini penulangan firman pada hari ini Tuhan Yesus memberkati kita semua amin terima kasih Terima kasih.